Pemirsa seorang warga mudik sejauh 500 km dari Cikarang, Bekasi dengan menggunakan sepeda ontel menuju Kulonprogo, Yogyakarta. Ia mengayuh sepeda seorang diri selama 4 hari 4 malam demi bisa bertemu sanak saudara serta kedua orang tuanya. Inilah Edik Mardapa, 41 tahun, seorang pemudik yang rela menempuh perjalanan. 500 km dengan mengendarai sepeda untuk pulang ke kampung alamannya. Berangkat seorang diri dari tempat tinggalnya di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat sejak minggu malam baru sampai di kampung alamannya Desa Bojong, Kulonprogo, kami sepagi. Meski merasakan lelah yang luar biasa, melewati tanjakan, cadur minim penerangan, ban bocor hingga kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk sepeda, kita untuk tahun ini dan tahun sebelumnya itu hujan mas. Hujan nggak berhenti-henti. Nah itu kalau hujan beras ya otomatis kita ngalah aja untuk meneduh dan istirahat. Untuk selama pemudik 4 kali ini, saya ngalami kebocoran ban tahun ini di daerah Cerebon Kota. Waktu tempuh bersepeda 3 hari, molong menjadi 4 hari. Menjalani sholat Idul Fitri di perjalanan, Edik mengaku senang akhirnya bisa sampai di kampung alamannya untuk merayakan momen lebaran bersama kedua orang tuanya dan saudaranya. Dari Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Terima kasih telah menonton!